Nah, pertanyaannya adalah, statistiknya itu bekerja selalu dengan data contoh. Mengapa kita bekerja dengan data contoh? Yaitu karena kita tidak pernah bisa mengamati populasi keseluruhan, kita tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kalau kita mengamati populasi secara keseluruhan, itu kita punya butuh tenaga, punya butuh biaya, dan butuh waktu. Begitu kita setting pada waktu tertentu, ternyata populasi itu berubah. Misalkan kita pengamatan, oke saya mengambil populasi hewan yang ada di suatu cagar alam. Yang saya amati seluruhnya, untuk satu spesies tertentu. Nah, pada saat saya mengamati, kita butuh waktu karena itu tersebar di semua tempat. Sehingga kita tidak pernah bekerja dengan data populasi, kita selalu bekerja dengan data sampel. Apalagi kalau populasinya bergerak. Susah sekali kita akan mengamati suatu populasi. Sehingga, makanya statistika itu selalu bekerja dengan data sampel. Nah, harapannya contoh ini yang kita boleh harus representatif. Representatif ini memakili, representatif itu memakili supaya kesimpulan tidak bias. Nah, ini apa namanya, kalau kita mengambil beberapa sampel, makanya perlu berbagai macam kondisi. Mungkin beberapa teman kemarin mengikuti semintanya atau neo pada saat dikasih etanol, itu variasi etanolnya bermacam-macam. Mulai dari etanol 0, etanol 10%, 30%, sampai yang tertinggi itu etanol 90%. Nah, kenapa kita variasikan etanol tersebut? Harapannya kita ingin tahu bagaimana karakteristiknya terkait dengan perubahan etanol tersebut. Nah, itulah yang kita maksud dengan contoh yang harus representatif. Sehingga nanti kalau kita ingin menarik kesimpulan, kesimpulan kita mampu menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Nah, ini yang paling penting. Dalam statistika, kita selalu bekerja dengan data contoh. Terima kasih.